Pelaku pembunuhan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara akhirnya diringkus polisi. Pelaku juga sempat dihajar warga hingga menyerah. Beberapa jam setelah pembunuhan Ketua MUI Labuhan Batu Utara, Aminur Rashid Arwan, yang ditemukan meninggal dunia di Draenase di Jalan Utama Kelurahan Gunting Saga, Kecamatan Kualu Selatan. Pelaku pembunuhan akhirnya ditemukan warga saat bersembunyi tak jauh dari rumahnya. Warga beramai-ramai menangkap pelaku dan menghajar pelaku hingga menyerah. Pelaku berinisial A diketahui merupakan warga Kelurahan Gunting Saga. Diduga pelaku tidak terima ditegur korban saat ketahuan mencuri buah sawit milik korban. Personel polisi sempat kewalahan membawa terduga pelaku karena masa yang menggeludak dan emosi. Polisi terpaksa meletuskan pistol ke udara. Sebelumnya korban Aminur Rashid ditemukan warga meninggal dunia terperosok ke dalam Draenase dan sepeda motor korban terjatuh di tengah jalan. Tubuh korban ditemukan penuh luka. Tim Liputan, Kompas TV, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara Terima kasih telah menonton!